Shalom, kita belajar silsilah dari Adam sampai ini. Tuhan merangkumkan sejarah penobusan ke dalam silsilah di Alkitab. Jadi buku seri sejarah penobusan menelusuri aliran, sebuah aliran yang adalah silsilah di Alkitab tersebut. Kalau kita rangkum lagi, genderis pertama Adam sampai ke-10 Nu ke-20 Abraham. Ini dibahas di buku seri sejarah penobusan, buku pertama. Buku pertama, yaitu di silsilah kejadian pasal 5 dan pasal 11. Lalu dari Abraham sampai Abraham, Ishak, Yaakob, Yusuf. Ini dibahas di buku ke-2. Isi utamanya tentang penggenapan, penggenapan tentang empat generasi. Dari perjanjian suluh, yang paling penting dalam sejarah penobusan. Itu perjanjian suluh. Jadi bagaimana digenapi. Itu dibahas di buku ke-2. Lalu dari Abraham lagi. Abraham sampai Daud. Ini dibahas di buku seri sejarah penobusan ke-3. Yaitu pas pertama silsilah di Matius pasal 1. Lalu dari Daud sampai ke-1. Ini dibahas di buku ke-4. Pas kedua silsilah Yesus di Matius pasal 1. Lalu dari Babel sampai Yesus. Ini buku ke-5. Pas ketiga silsilah Yesus. Jadi semua dibahas dari Adam, Lu, Abraham. Dari Abraham, Ishak, Yaakub, Yusuf. Sekali lagi dari Abraham sampai Daud. Ini pas pertama silsilah Matius. Lalu dari Daud sampai ke Babel. Pembuangan Babel. Ini pas kedua silsilah Yesus. Kemudian dari Babel sampai kelahiran Yesus. Buku ke-5. Demikian pula di dalam silsilah terkandunglah rahasia-rahasia sejarah penobusan dari Adam sampai Yesus. Dari Adam sampai Yesus. Semua rahasianya terkandung dalam bentuk silsilah. Bisa mencakup semua waktu. Silsilah benar-benar bukanlah suatu hal yang menjenuhkan. Ada yang merasa menjenuhkan? Tidak. Jika kita mempelajari silsilah, kita bisa mengenal sejarah penobusan yang akurat dan mengagumkan. Ada sebuah kunci untuk membuka pintu rahasia yang terkandung di dalam kitab kejadian. Itu adalah silsilah. Maka tanpa mengenal silsilah, tanpa mengenal silsilah, kita tidak bisa mengerti kitab kejadian dan juga seluruh alkitab. Karena kitab kejadian seperti pemadatan dari seluruh alkitab. Nah di dalam tahun-tahun silsilah antara generasi pendahulu dengan generasi penerus. Generasi pendahulu dan generasi penerus. Tersembunilah penyelenggaran penobusan Allah atau rahasia Allah. Jadi terlebih dahulu sejenak kita coba ingat lagi tentang pertobatan Adam. Untuk membahas hal ini, terutama kita harus tahu apakah Adam bertobat? Setelah Adam mematakan perjanjian perbuatan yang dibuat dengan Adam, Allah membuat dengan Adam kan, setelah itu dia diusir dari Taman Eden, lalu ia bertobat. Bukti pertobatannya bisa kita ketahui lewat fakta tentang nama Tuhan yang berarti penebus. Iaitu Tuhan. Bahasa Indonesia ditulisnya, dituliskan Tuhan, Yahweh, Tuhan. Bukan huruf kecil, tapi Tuhan, huruf besar. Yahweh. Nama Tuhan disebut oleh Adam. Bukan Adam mengakui Allah, Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Bukan, tetapi dia menyebut nama Tuhan sebagai Tuhan, sebagai penebus. Penebus. Setelah memperakan kain. Lalu kedua, kedua anak lelakinya memberikan korban persembahan setelah diusir dari Taman Eden. Berarti, hanya dengan dua fakta ini saja, kita bisa tahu bahwa Adam telah bertobat. Nah, selain itu pun ada beberapa fakta bahwa Adam telah bertobat. Jadi, bagaimanapun, iman Adam, iman Adam yang telah bertobat ini, yang telah bertobat ini, diwariskan. diwariskan sampai kepada nu generasi ke sepuluh. Ini diwariskan. Diwariskan. Telah diwariskan sampai kepada generasi ke sepuluh. Jadi, terlebih dahulu, mari kita lihat, mari kita lihat, tahun-tahun silsilah dari Adam sampai kepada nu generasi ke sepuluh. siapa? nu generasi ke sepuluh. Sembilan siapa? Lamek. Delapan, Methusalah. Tujuh, Henok. Karena ditulis dari ke sepuluh agak bingung. Biasa tulis dari atas ya. Enam, itu? Yaret. Lima, Mahal, Laleel. Keempat, Kenan. Ketiga, Enos. Kedua, Seth. Yang pertama, Adam. Ini berdasarkan semua, ini berdasarkan kejadian, pasal lima saja. Hanya ini saja. Hanya ini. Lalu, kita lihat, umur, memperanakan anak sulung. Kapan dia memperanakan anak? Ibu bisa ingat, di umur berapa ibu memperanakan anak pertama? Kurang. Jadi di usia berapa? 21. Wow, cepat sekali. Kan di usia 21, memperanakan anak. Lalu terus, satu tahun lebih ya. Sampai diubah. Gitu kan? ada usia ketika memperanakan anak sulung. Anak sulung. Nah, demikian pula, Adam, Lamek, memperanakan anak sulung di usia 182 tahun. Methusala memperanakan anak sulung Lamek di usia 187 tahun. Henok memperanakan Methusala di usia 65 tahun. Lamek, 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 memperanakan Henok di usia 162 tahun. Mahalel, memperanakan Yaret di usia 65 tahun. Kenna memperanakan Mahalel di usia 70 tahun. Enos, mereka Kenna di usia 90 tahun. Seh, memperanakan Enos di usia 105 tahun. Adam memperanakan Seh di usia 130 tahun. Lalu, mereka berapa lama hidup? Kan ini saat dilahirkan umur mereka memperanakan anak. Tapi umur mereka berapa? Umur? Rentang umur. Rentang umur mas-mas. Hidupnya 930 tahun. Seh mencapai umur 912 tahun. Enos mencapai umur 905 tahun. Kenna mencapai umur 910 tahun. Mahalel, 895 tahun. Yaret, 962 tahun. Henok, 365 tahun. Methusala, 906-9 tahun. Lamek, mencapai umur 777 tahun. Nuh mencapai umur 950 tahun. Tapi kan ini, Adam, Seth, dialah, anak, memperkan anak di usia ini, mencapai umur sekian. Anak ini, memperkan anak di usia ini, dan mencapai umur sekian ini. Jadi, kalau banding, susah, tidak bisa dibandingkan. Maka harus convert. Dengan berdasarkan, ini, patukannya Adam. Yaitu, ketika Adam berapa, ini semua convert ke sini, ke atas. Jadi, satu, pedoman yang sama. Maka kita ganti. Sekarang, berdasarkan umur Adam. Umur Adam saat, Bapak, Bapak leluhur, tersebut. Tersebut itu masing-masingnya. Masing-masingnya itu lahir. Kapan lahir? Umur Adam. Lahir itu nol. Nol tahun. Lalu, ketika Adam berusia 130 tahun, siapa lahir? Seth. Jadi, ketika Seth lahir, umur Adam 130. Tiga, ini ditambah ini. Lalu, demikian pula, ketika Enos lahir, umur Adam berapa? Ini umur Adam sekian, ditambah ketika umur senya 105, Enos lahir aja, ditambah ini. Ini ditambah ini. Berarti, dua, tiga, lima. Dua, tiga, lima, ditambah sembilan. Tiga, dua, lima. Tiga, lima, ditambah tujuh puluh. Tiga, sembilan, lima. Tiga, sembilan, lima, ditambah enam puluh. Apa? Enam puluh lima, Yaret lahir, yaitu enam, empat, kosong. Ketika umur Adam 460, Yaret lahir. Lalu, ketika Yaret 162, Henung lahir. Jadi, ditambah dua, 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 enam. Lalu, ditambah enam puluh lima, cil, pal. Berapa? Enam, lapan, tujuh, ya? Enam, lapan, tujuh. Enam, lapan, tujuh ditambah satu, lapan, tujuh. Lapan, tujuh, empat. Lapan, tujuh, empat ditambah satu, lapan, dua, enam, lima, satu, kosong. Lalu, terakhir, ya, ketika Nuh lahir, umur Adam, jika Adam masih hidup, seribu lima puluh enam. Jadi, umur Adam, ketika saat, setiap, apa aja, saat, Bapak Leluhur tersebut lahir. Lalu, umur Adam, ketika Bapak Leluhur tersebut, mati. Adam mati sembilan, tiga, kosong. Karena, ini ditambah A, ditambah B, jadi kosong. Demikian pula, usia Adam satu, tiga, kosong. Kemudian, set, mencapai umur sembilan, sembilan, dua. Berarti ditambah, umur Adam, satu, kosong, umur dua, ya. kemudian, jadi ditambah, ditambah, kosong, empat, sebelas. Ini, lima, tiga, dua belas. Ini, kosong, dua, sembilan, dua belas. Kemudian ini, dua, dua, empat belas. ini, tujuh, lapan, sembilan. Kemudian, enam, ditambah, lima, lima, enam. Ini, ketika, ketika, Adam, lapan, tujuh, empat, lahir, lalu, lamek hidup, tujuh, tujuh, tujuh tahun. Jadi, ditambah. Berarti, rentang umur Adam itu, ketika, lamek mati, umurnya, satu, enam, lima, satu. Demikian pula, nu, satu, enam, kosong, dua puluh. Nah, jadi kita bisa, mengambil hasil, tahun yang bisa dibandingkan, antara bapak berleluhur. Bisa dibandingkan ini. Dengan info ini, kita bisa banding, tujuh. ketika Adam mati, sebelum Adam mati, Sen masih hidup. Sebelum Adam mati, Enos masih hidup. Kenam, Mahalale, Yare, semua masih hidup. Ramek pun masih hidup. Setelah lahir, Adam mati. Jadi masih hidup. Lalu, setelah Adam mati. Ini semuanya sebelum Adam mati. Kalau ini, satu, kosong, lima, enam. Setelah Adam mati, setelah, setelah, setelah Adam mati, baru, nu lahir. Nu lahir. Berarti, berarti, ketika, jadi, lamek adalah, tokoh terakhir, yang bisa bertemu dengan Adam. Satu hal. Nah, kedua, kalau kita banding, ini saja, umur Adam ketika Bapak leluhur tersebut, malahir, mati. Ini kita, kita banding, urutannya. Pertama, siapa, yang sesuai urutan, sesuai dengan ukur, tahun, yang kecil dari kecil, sampai ke besar. Pertama, Adam. Ya kan? Kemudian siapa? 930. Kemudian, Adam. Kedua. Adam Seth. Sadam Seth. Enos. Kenan. Mahalalel. Yaret. Henok di sini? Tidak. Karena, 987. Ya kan? Setelah Adam, baru berikutnya kan? Jadi, urutannya di sini. Oh, Henok. ini 1, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lamek. Jadi, Henok. Kemudian, 8. Kemudian, Yaret, Henok, Mutusela, baru Lamek. Ya kan? 8, 9, baru 10. Siapa? No. Urutannya begini. Ini juga terbalik, tapi yang penting di sini. Pertama, Adam. Kedua, Henok. Ini yang penting. Kita bisa mendapat dua informasi yang penting. Pertama, Adam hidup semasa dengan Lamek. 930 dikurangi 874, yaitu selama 56 tahun, Adam dan Lamek hidup semasa. Kedua, setelah Adam mati, berikutnya siapa? Berikut yang mengakhiri hidup di bumi ini, yaitu bukan Seth, tapi Henok. Yang nomor satu. Nomor dua. Apa yang diajarkan lewat ini? Ini dibuat menjadi diagram di buku STKK, supaya mudah dimengerti lewat gambaran. Maka, jika saudara membaca buku, sisila di kitab kejadian, STKK, pelan-pelan, saudara bisa, akan bisa mengertinya dengan baik. Ada dua fakta yang menunjol dalam tabel ini, yaitu pertama, buah iman Adam yang bertobat, yaitu apa? Buahnya. Ya, Henok. Buahnya Henok. Buah iman yang telah bertobat itu pengakatan Henok. Kedua, ada aliran yang mengalir dalam silsilah, yaitu pewarisan iman. Pewarisan iman. Nah, sekarang dengan berpusat pada generasi ke-7 dan 9, berpusat pada generasi ke-7 dan 9, kita membahas generasi ke-7 sampai dengan 10. Dari antara banyak hal yang bisa kita ambil dari tabel tersebut, inti seharinya terjadilah pewarisan iman. Pewarisan iman. Yaitu tabel tersebut memberitahukan isi pewarisan iman. Apa yang diwariskan? Isinya apa? Itu tampak melalui buah iman Adam yang bertobat. Isi pewarisannya, serta saluran pewarisan imannya. Dan itu adalah, dan dengan kata lain, ada sebuah aliran yang menyambungkan Adam generasi pertama dengan Nu generasi ke-10. Itu adalah pewarisan iman atau pewarisan perjanjian. Fakta ini bisa kita ketahui lewat empat toko yang memiliki penjelasan tambahan. Ada empat toko yang memiliki penjelasan tambahan di kitab kejadian pasal 5. Pasal 5. Siapa? Generasi pertama Adam, generasi ke-7, Henok, ke-9, Lame, ke-10, Nu. Hanya empat orang. Empat toko saja. Jadi di tengah-tengah Adam dan Nu ada Henok generasi ke-7 dan Lame ke-9. Jadi kita haruslah memberikan perhatian khusus pada Henok dan Lame gini. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 3, ayat 22 sampai 29, pasal 5 ayat 32, sorry, di sini 24. 22 sampai 24 dan 29, dan 32, pasal 6 ayat 1 sampai pasal 9, ayat 29. Ini tentang penjelasan tambahan. Yaitu tentang Adam, Henok, Lamek, Nu. Antaranya, ya tentunya Adam dan Nu. Ini power dari Sanyiman terjadi di sini. Yang penting, Henok dan Lamek. Kenapa kita berikan perhatian khusus pada dua toko ini? Karena kita memberikan perhatian, penjelasan tambahan pada dua toko ini. Henok dan Lamek. Lewat dua orang tersebut, aktor utama dari sejarah penobusan yaitu Yesus tampak dengan jelas. Semoga, saya percayalah, antusias Allah tidak akan padam sampai sejarah penobusan digenapi. Amin. Terima kasih.